Chang Hoa Kiam jilid 8. Bagaimana ada hal demikian kebetulan Tok Sim Sian Li berseru heran. Dan lebih kebetulan lagi aku dengan Kua Chun Ek adalah, adalah kenalan baik sekali. Dia memang mempunyai anak perempuan, anak dari Tung Hai Sian Li istrinya yang kini sudah dicerainya. Sudahlah, kelak kau akan dapat bertemu dengan mereka. Sekarang, paling perlu mari kita mencari Tai Hek Sian Su agar kau diberi pelajaran lebih mendalam karena kepandaianmu masih jauh ketinggalan kalau dibandingkan dengan murid Tian Tecu, Kun Hang maklum akan kebenaran ucapan ini. Memang semenjak bertanding dengan Kue E Santek yang buta, kemudian merasai bekas tangan Tian Tecu yang sakti, ia bergidik dan dapat menduga bahwa menghadapi Wiliongnya tentu akan kalah lagi. Tai Hek Sian adalah Su Chownya, karena tokoh ini masih paman guru dari Bu Cheng Tok Ong, tentu kepandaiannya hebat. Kalau dia bisa mewarisi kepandaian Su Chow ini, alangkah baiknya. Maka berangkatlah Kun Hang bersama Tok Sim Sian Li menuju ke pantai laut timur, ke Puyau Pek, Gotoh yang berada di antara kepulauan Chowong San Su. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Tai Hek Sian dan selir-selirnya. Tai Hek Sian sendiri masih belum hilang rasa cintanya kepada Tok Sim Sian Li maka kedatangan wanita ini tentu saja mengembirakan hatinya. Ada pun selir-selirnya yang jumlahnya belasan orang, muda-muda dan cantik-cantik itu, juga dianggiam merasa amat kegembira menerima tamu seorang pemuda ganteng seperti Kam Kun Hang. Dalam waktu singkat saja Kun Hang sudah menjadi sahabat baik dari Chiang Nen dan Ang Hwa, dua orang selir berbaju hijau dan ungu yang merupakan selir-selir kepala, juga murid-murid terkasih dari Tai Hek Sian. Kembali Tok Sim Sian Li membuktikan cinta kasihnya yang mendalam terhadap Kun Hang. Mempergunakan pengaruhnya di depan Tai Hek Sian ia membujuk dan memperingatkan Tai Hek Sian akan janjinya dulu untuk menurunkan kepandayan kepada Kam Kun Hang. Anak itu bakatnya luar biasa. Golongan kita masih belum mempunyai ahli waris. Kalau kau tidak menurunkan kepandayanmu kepada seorang murid yang betul-betul pandai, siapa kelak yang akan menjaga nama kita? Siapa yang akan mengimbangi murid Tian Te Chu yang juga sudah menurunkan kepandayanya kepada seorang pemuda bernama Tio Biliong? Demikian antara lain Tok Sim Sian Li membujuk gembong mau kau itu. Mendengar bahwa musuh sejak mudanya, Tian Te Chu, sudah menurunkan kepandayan kepada murid tergerak hati Tai Hek Sian. Tentu saja segala macam ia anji dengan ia udah dapat ia bataikan akan terata kenyataan. Oh ahwa Tian Te Chu sudah menurunkan kepandayan kepada seorang murid, tak boleh ia biarkan begitu saja. Melawan Tian Te Chu sama-sama tuanya ia masih tidak gentar, akan tetapi kalau ada murid muda yang menggantikannya, inilah berat. Ia harus mendapatkan murid yang baik pula untuk menyaingi musuh besar itu demikianlah. Setelah puas mendapat kenyataan bahwa Kun Hang betul-betul memiliki tulang baik Tai Hek Sian mulai menurunkan kepandayanya kepada pemuda itu yang belajar dengan amat tekunnya. Kun Hang selama ini sudah mendapat bimbingan Buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian Lima Kak ini ia hanya menerima tambahan-tambahan saja, yaitu ilmu pukulan-pukulan yang aneh dan sakti dari sucohnya. Tai Hek Sian yang aneh luar biasa dan bukan seperti manusia biasa itu. Di lain pihak, Tai Hek Sian girang sekali melihat kemajuan murid baru ini. Setahun saja kau belajar seperti ini kutanggung kau tidak akan kalah wayah murid si tua bangka Tian Tecu mendengar ini Kun Hang girang sekali dan belajar makin giat. Sementara itu, Tok Sim Sian Li selalu mengkendampinginya dan tentu saja dalam segala hal ia membantu muridnya yang terkasih. Hanya satu hal yang menyakitkan hatinya, yaitu adanya hubungan yang tidak wajar antara muridnya itu dengan para selir muda Tai Hek Sian akan tetapi, anehnya. Tai Hek Sian sendiri tidak apa-apa. Menganggap hal itu biasa saja, malah menganjurkan Chang Rin dan Ang Hwa melayani murid baru ini baik-baik karena kelak murid baru inilah yang akan menggantikan kedudukannya sebagai gembong mokau. Ketika pada suatu hari kebetulan Tai Hek Sian melihat pedang di tangan Kun Hang tokoh besar ini berseru heran. Akah bukankah itu Chang Ho A Kiam sebelum Kun Hang sempat menjawab tahu-tahu pedang itu seperti terbang dari tangannya dan pindah ke tangan guru besar itu. Tai Hek Sian mengamat-amati pedang itu dan mengangguk-angguk. Tak salah lagi ini Chang Ho A Kiam. Mengapa pedang ini bisa terjatuh ke tanganmu? Apa gantui sudah mati Kun Hang tidak tahu siapa itu gantui yang disebut sucohnya. Teo Chu mendapatkan pedang ini dari tangan seorang bernama Kuei E Santek, katanya. Kemudian Kun Hang menceritkan apa yang ia ketahui dari pedang itu. Mula-mula dari tangan Santek dirampas oleh Bu Cheng Tok Ong. Kemudian dari Bu Cheng Tok Ong berpindah ke tangan Tian Te Chu sampai akhirnya ia dan Tok Sim Sian Li berhasil mengambil pedang itu dari Wuyi San, merampasnya dari tangan Kuei E Santek. Tai Hek Sian memutar-mutar matanya menimang-nimang pedang itu dan bibirnya tersenyum aneh. Kalau Tian Te Chu merampas pedang ini tidak aneh dan itu berarti dia masih ingat urusan lama. Akan tetapi ia membiarkan kau merampasnya itu berarti hatinya sudah dingin lagi. Chang Ho A Kiam. Chang Ho A Kiam kau benar-benar tak pernah tuh. Dulu mengacaukan hati orang-orang muda. Hahaha. Dan orang-orang muda yang dulu kau permainkan sekarang sudah menjadi kakek kakek seperti Tian Te Chu kembali Tai Hek Sian tertawa bergelak. Kun Hang terheran-heran. Baru sekarang ia melihat Tai Hek Sian tertawa dan bicara agak panjang. Biasanya orang aneh ini hanya bicara seperlunya saja dan tak pernah tertawa. Ketika ia bertemu dengan Tok Sim Sian Li, ia menceritakan pengalamannya tadi. Mio Chu apakah kau tahu akan riwayat Chang Ho A Kiam yang agaknya dikenal baik oleh Su Chowong tanyanya. Tok Sim Sian Li menggeleng kepalanya, akan terapi ia pun tertarik sekali, biar aku akan mencoba supaya Su Chowong suka menceritakannya kepadaku, jawabnya. Kekuasaan wanita terhadap pria memang luar biasa. Betapapun keras hati seorang pria, pada suatu waktu akan datang seorang wanita yang akan sanggup menghancur luluhkan hatinya yang keras itu. Tai Hek Sian terkenal seorang yang keras hati, seorang aneh yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Belasan erang selirnya yang muda-muda dan cantik-cantik juga tidak dapat mempengaruhinya. Akan tetapi agaknya Tok Sim Sian Li merupakan kelemahannya. Agaknya wanita inilah satu-satunya wanita yang dapat mempengaruhinya dan menembus kekerasannya. Setelah dirayu oleh Tok Sim Sian Li luluh juga hati Tai Hek Sian dan setengah malam lamanya ia bercerita tentang pedang Chong Hoa Kiam yang menyangkut riwayatnya di waktu muda. Agar kita semua mengenal Chong Hoa Kiam dan tokoh-tokoh besar itu di waktu muda, mari kita ikuti ceritanya yang singkat seperti di bawah ini. Pedang Chong Hoa Kiam sebetulnya adalah pedang rampasan dari suku bangsa Yuchen, Nuchen, yang bertempat tinggal di sebelah utara Shansi, yaitu ketika terjadi pertempuran hebat antara bala tentara Song dan bala tentara Nuchen. Panglima besar Song yang terkenal gagah perkasa Gak Kaui, merampas pedang ini dan selanjutnya pedang ini jatuh dari tangan ke tangan panglima. Panglima besar sampai yang terakhir sekali, puluhan tahun yang lalu, terjatuh ke dalam tangan seorang panglima Sibu yang kemudian menjauhkan diri dari pergaulan ramai dan menjadi pertapa diwuyisan bernama Butek Chin Jin. Dia pergi bertapa diikuti oleh dua orang kawannya, juga panglima-panglima yang berilmu tinggi, siap dan si kui aklirnya. Tiga orang ini menjadi kakek-kakek bertapa dan amat disedani orang, terkenal dengan sebutan Wuyi Sem Lojin, tiga orang kakek gunung Wuyi. Rupanya takdir sudah menentukan bahwa di antara tiga orang kakek berusia 50 tahun ini akhirnya terjadi perpecahan. Dan sebab perpecahannya benar-benar membuat kaget seluruh dunia keakau, sebab yang amat memalukan dan tak masuk di akal yaitu sebabnya adalah karena seorang gadis. Gadis itu seorang yatim piatu yang hidup sengsara, menjadi pelayan seorang kaya raya digoda oleh majikannya, melarikan diri dan hendak membunuh diri di dalam hutan. Akan tetapi ketika tubuhnya sudah tergantung dengan leher diikat dengan ikat pinggang sendiri, datang Wuyi Sem Lojin menolong dan menyelamatkan nyawanya. Kemudian gadis ini dibawa ke Wuyi San dan disinilah mulai terjadinya percocokan. Mereka saling berebut untuk mengangkat gadis itu sebagai murid, tak mau saling mengalah sampai terjadi adu kepandayan yang hebat. Dan gadis itu lari ke dalam pondok, ketakutan dan makin berduka karena dia hanya menimbulkan keributan di antara tiga orang kakek sakti yang tadinya hidup tenteram. Dapat dibayangkan betapa menyesal dan sebal hatinya karena ia mengira bahwa tiga orang kakek itu memperebutkannya untuk maksud yang tidak baik mengira bahwa tiga orang kakek ini tergila-gila kepadanya. Oleh karena itu ketika akhirnya tiga orang tua ini agak meredana sumarahnya dan mencari gadis itu, mereka mendapatkan gadis itu telah tewas dengan leher hampir putus di dalam pondok. Gadis itu dengan nekat telah membunuh diri, menggorok leher sendiri menggunakan pedang pusaka yang tergantung di tembok. Butek cinjin marah sekali. Kita menolong gadis ini hanya untuk membunuhnya. Alangkah rendahnya. Pedang ini menjadi saksi akan kebodohan kita ia lalu mengusir dua orang sahabatnya itu yang pergi berpencaran dengan marah pula. Pedang pusaka itu lalu disimpan oleh butek cinjin dan pada gagangnya diukir dua huruf Chong Hoa yaitu nama gadis yang tewas itu. Demikianlah, mulai saat itu pedang pusaka rampasan Gak Kwi dari seku bangsa Nuchen yang tadinya tidak diketahui apa namanya sekarang menjadi Chong Hoa Kiam. Tiga orang kakek dari Wuyi San yang sakti itu setelah berpencaran, tidak pernah dapat melupakan peristiwa itu. Mereka saling marah dan berpisah karena berebut murid, maka setelah mereka hidup sendiri-sendiri mereka masing-masing mengambil seorang murid. Butek cinjin menjadi guru tian tecu, kakek siap menjadi guru tai heksian, sedangkan kakek si kui menjadi guru gan yan ki yang kemudian menjadi tokoh besar dunia Kang Ong pula. Sayang sekali gan yan ki ini meninggal dalam usia 30 tahun lebih, mengikuti istrinya yang telah meninggal lebih dulu karena sakit. Lebih sayang lagi ilmunya yang tinggi, yang ia pelajari dari kakek si kui, hanya sebagian saja yang dapat ia turunkan kepada putera tunggalnya yang baru berusia 13 tahun. Puteranya ini adalah gantui yang kemudian lebih terkenal dengan nama Bengkun cinjin. Rupa-rupanya permusuhan atau dendam karena urusan kecil antara tiga orang kakek ini turun-temurun. Setelah mereka tidak ada lagi di dunia, murid-murid mereka juga tidak akur malah bersaing. Terutama sekali tai heksian murid kakek siap yang sudah mewariskan seluruh kepandainya, selalu mencari kesempatan untuk mengadu kepandain dengan dua orang murid lain. Akan tetapi ia kalah jauh oleh gan yan ki maupun oleh kian tecu. Dengan hati sakit akhirnya tai heksian merantau ke barat, mempelajari ilmu silat tinggi dari partai hitam dan kembali dengan membawa ilmu yang amat tinggi dan menyeramkan. Akan tetapi, tetap saja ia harus mengakui keunggulan tian tecu yang masih terhitung suhengnya itu. Pedang Chang Hoa Kiam tetap dijadikan rebutan. Tadinya oleh butek cinjin pedang itu diberikan kepada tian tecu. Beberapa kali tai heksian mencoba untuk merampasnya, akan tetapi selalu ia kalah oleh tian tecu, sungguhpun kekalahan itu hanya terjadi setelah melalui pergulatan yang sengit dan seni. Boleh dibilang tingkat kepandayan mereka seimbang, hanya tian tecu lebih matang tenaga dalamnya dan lebih murni hawa sakti di dalam tubuhnya. Makin tua mereka makin dingin terhadap urusan pedang itu. Akhirnya ketika gan yan ki meninggal dunia, sebagai seorang suheng apalagi sebagai seorang yang mulai tertarik oleh giimu kebatinan. Tian tecu menjadi kasihan dan datang menengok. Ia amat kasihan melihat gan tui, malah ia lalu memberikan pedang Chang Hoa Kiam kepada gan tui dan menurunkan beberapa macam ilmu pukulan kepada anak yang baru belasan tahun usianya itu. Demikianlah riwayat singkat dari Chang Hoa Kiam. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini, pedang Chang Hoa Kiam itu oleh gan tui atau bengkun cinjin diberikan kepada murid perempuannya, Kue E. Goat. Kemudian ketika bengkun cinjin tersesat dan tergila-gila oleh Kui Huini yang sehingga rela diperalat oleh penjajah menjadi kepala pengawal, pedang itu dibawa oleh Kue E. Santek yang menyelamatkan Tio Williong. Kemudian pedang itu dirampas oleh Bu Cheng Tok Ong dari tangan Kue E. Santek, kemudian dari tangan Raja Racun ini diambil kembali oleh Tian Tecu. Karena mengingat akan riwayat pedang itu yang membawa nama orang yang menjadi biang kela di permusuhan antara tiga orang saudara sendiri. Tian Tecu membiarkan saja pedang itu dibawa pergi oleh Tok Sim Sian Li, sungguh pun kalau dia mau, tentu saja dengan mudah ia dapat mencegahnya. Demikian pula, tentu saja Tai Heksian terheran-heran melihat pedang Chong Ho Aki yang berada di tangan muridnya yang baru, Kun Hong dan diam-diam. Ia pun heran sekali mengapa Tian Tecu mendiamkan saja pedang beriwayat itu diambil oleh Kun Hong, padahal dahulu beberapa kali ia mencoba untuk merampas selalu gagal. Alangkah banyaknya perubahan pada sikap Tian Tecu, pikirnya. Cerita tentang pedang ini yang dituturkan oleh Tai Heksian kepada Tok Sim Sian Li, oleh wanita ini disampaikan pula kepada Kun Hong. Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ah, kalau begitu, Tian Tecu sebetulnya masih Su Heng, kakak seperguruan, dari Su Chou? Yang tidak ku mengerti mengapa pedang yang katanya oleh Tian Tecu diberikan kepada Gantui atau Beng Kun Chin Jin kemudian berada pada Kuek Air Santek. Benar-benar aku tidak mengerti. Aku sendiri pun tidak mengerti, dan Tai Heksian Su sendiri tidak dapat menceritakan hal itu. Sudah amat lama dia tidak mengadakan hubungan. Baik dengan Tian Tecu maupun dengan Gantui yang kemudian bernama Beng Kun Chin Jin. Beng Kun Chin Jin itu, apakah juga selihai Su Chou atau Tian Tecu? Dan dia sekarang di mana aku sudah mendengar tentang dia. Lihai juga biarpun tidak selihai Tai Heksian Su tentunya. Pernah dia membasmi lima siluman Wong Ho dan banyak sudah orang-orang Kang Ho yang kalah olehnya. Dahulu dia amat ganas dan suka berkelahi, suka sekali mencoba kepandayan orang lain. Sayang aku sendiri belum pernah bertemu dengan dia sehingga belum dapat mengatakan sampai di mana lihainya. Akan tetapi pernah aku mendengar dia diangkat menjadi koksu oleh Kaisar Mongol dan akhir-akhir ini katanya ia meninggalkan kedudukannya dan entah berada di mana tak seorang pun pernah membicakannya lagi. Entah mengapa, hati Kun Hang tergerak dan ia ingin sekali mengetahui siapakah Beng Kun Chin Jin dan orang macam apa adanya dia. Nama Gantui dan Beng Kun Chin Jin amat menarik hatinya, apalagi orang itu pernah diwarisi beberapa macam ilmu pukulan oleh Tian Tecu. Ingin dia bertemu dengan orang itu. Tentu saja baik dia sendiri maupun Tok Sim Sian Li tak pernah menyangka bahwa sesungguhnya Beng Kun Chin Jin Gantui itu bukan lain adalah ayah pemuda itu. Maklum bahwa di bawah Bim Hingan Tian Tecu tentu ilmu kepandayan we liong amat tinggi, Kun Hang lalu belajar dengan amat tekun sehingga menyenangkan hati Tai Hek Sian. Apalagi di situ terdapat Tok Sim Sian Li yang merayu hati gembong Mokau itu supaya menurunkan ilmunya yang tinggi-tinggi kepada Kun Hang. Sementara itu telah terjadi perubahan besar dalam pimpinan bala tentara Mongol yang pada waktu itu sedang berkembang hebat dan melakukan penyerbuan ke barat sampai mengegerkan setengah dunia. Seperti telah dituturkan di bagian depan ketika Beng Kun Chin Jin Gantui masih aktif membantu pergerakan bala tentara Mongol. Bala tentara yang perkasa ini sedang melakukan penyerbuan ke barat. Kemudian Beng Kun Chin Jin mendapatkan ketidaksetiaan Kil Winian dan membuat ia amat segelap, membunuh Winian yang dicintainya itu lalu minggat tidak kembali ke kota raja. Jangiskan kecewa mendengar bahwa Beng Kun Chin Jin melarikan diri karena kakek itu sebetulnya merupakan tenaga bantuan yang amat kuat. Akan tetapi kehilangan seorang pembantu saja tidak melemahkan bala tentara Mongol yang hebat. Sebagian besar dari negara barat ditundukan dan dikalahkan, negara-negara besar mereka jelas hancur seperti Sin Kang, Iran, Afganistan. Kota-kota besar jatuh satu demi satu dalam penyerbuan bala tentara Mongol. Akhirnya setelah puas dengan petualangannya, Jangiskan memimpin bala tentaranya kembali ke timur melalui pegunungan Ural di sebelah utara Laut Kaspia menuju Sin Kiang. Setelah tiba kembali di Mongol, Jangiskan menumpahkan dendam hatinya kepada suku bangsa Sisiya yang tidak memperlihatkan kesetiaannya dan tidak mau membantu secara memuaskan ketika bala tentara Mongol itu menyerbu ke barat. Suku bangsa H.S. Sisiya yang pernah ditundukan itu kini diserbu lagi, banyak orang dibunuh tanpa pilih bulu. Malah ibu kota H.S. Sisiya dijatuhkan, dibakar dan semua penduduknya, tidak ada kecualinya tua muda besar kecil laki perempuan dibunuh. Akan tetapi di tengah-tengah kekejian ini, Jangiskan meninggal dunia dalam usia 72 tahun. Akan tetapi kematian pemimpin besar bangsa Mongol ini tidak melemahkan semangat mereka. Di bawah pimpinan putra ketiga dari Jangiskan yang bernama Ogutai, bala tentara Mongol malah mengadakan penyerbuan ke selatan yaitu Kerajaan Chin. Perang hebat terjadi selama 3 tahun lebih. Akan tetapi juga bala tentara Kerajaan Chin dihancurkan dan seluruh Kerajaan terjatuh ke dalam tangan bala tentara Mongol. Semenjak jatuhnya Kerajaan Chin, tahun 1234, seluruh Tiongkok Utara menjadi wilayah Kerajaan Mongol. Tiongkok Selatan masih tetap menjadi wilayah Kerajaan Sang. Setelah Kerajaan Chin roboh rakyat Tiongkok baru dapat bernafas lagi karena perang dihentikan. Biarpun tidak dapat dikatakan bersahabat, namun antara pemerintah Mongol dan pemerintah San tidak terjadi perang, hanya saling menjaga tapa batas masing-masing. Rakyat mulai dapat bekerja lagi tentu saja di utara harus tunduk kepada pemerintah baru, pemerintah penjajah baru, yaitu Kerajaan Mongol. Mengapa bala tentara Mongol tidak menyerang terus ke selatan? Oleh karena seperti juga ayahnya, Ogotekan amat tertarik oleh dunia barat dan melakukan penyerbuar besar-besaran kedua menuju ke barat. Iran ditundukan, Rusia Selatan dikalahkan. Kota-kota besar Kiev dan Moskow direbut dan dibakar, tahun 1240, terus menyerang Polandia, bahkan sampai menghancurkan dan membakar kota Pes di Hongaria. Karena kesibukan-kesibukan di barat inilah maka bala tentara Mongol untuk sementara tidak menghiraukan kerajaan sang di selatan dan rakyat boleh menarik napas lega, karena untuk sementara waktu tidak ada perang. Biarpun begitu terasa sekali pertentangan dan persaingan, juga terasa di dunia Kengow adanya pihak yang bertentangan, Sebagian mengakui kerajaan Mongol sebagai kerajaan baru yang baik, sebagian pula tetap setia kepada kerajaan sang dan menentang pengaruh Mongol. Di puncak kulisan, Wiliong sedang duduk berlutut di atas lantai menghadap suhaunya Tian Tecu. Mereka berada di dalam kamar guru besar itu kamar sempit yang agak gelap akan tetapi bersih karena memang kamar batu ini tidak ada apa-apanya seperti sebuah gua yang menyeramkan. Apalagi melihat Tian Tecu duduk bersilah di atas pembaringan batu, kelihatan seperti tengkorak hidup, benar-benar menyeramkan. Muka kakek ini makin kurus saja bersinar kehijauan. Bibirnya masih selalu tersenyum mengejek dan matanya memandang lembut. Pakainya berwarna putih melibat-libat tubuh yang kurus dan kuku-kuku jarinya yang panjang-panjang itu sampai melingkar-lingkar. Benar-benar seorang yang kelihatan menyeramkan dan aneh. William, pengalamanmu setahun yang lalu itu kuharap sudah dapat membuka hatimu untuk menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang terpandai. Di atas puncak gunung Taishan masih ada awan dan di atas awan masih ada bulan, bahkan di atas bulan masih ada bintang-bintang dan matahari, tanda bahwa kekuasaan alam tiada terbatas. Demikian pun dengan kepandaian manusia, sudah tinggi ada yang lebih tinggi, sudah pandai ada yang lebih pandai. Kepandaian manusia juga merupakan sebagian kecil daripada kekuasaan alam, oleh karena itu kita sekali-kali tidak boleh merasa diri sendiri paling pandai. Willy Long menundukkan mukanya. Ia teringat akan peristiwa setahun lebih yang lalu, pengalaman pahit sekali ketika untuk pertama kalinya ia mendapat penghinaan dan kekalahan. Seperti telah dituturkan, setahun yang lalu ketika suhunya mengasingkan diri di dalam kamar. Willyong turun dari puncak kulisan untuk memenuhi permintaan pamannya, yaitu untuk mencari keterangan perihal seorang bernama Bengkun Chinjin Gantui, dan kebetulan sekali di dalam sebuah rumah makantung. Tian di kota Ningpo ia bertemu dengan senggoat Tian Kam Cheng SWI yang hampir celaka menghadapi Chang Rin dan Ang Hwa dua orang nona utusan Pek Gou Tu. Kemudian Willyong mengalahkan dua orang nona itu dan Kam Cheng SWI membawanya pergi dari Ningpo karena tokoh Kun Ik Un ini takut kalau-kalau Tai Heksian datang melakukan pembalasan atas kekalahan dua orang utusannya. Akan tetapi Willyong yang baru saja turun gunung, sebagai seorang pendekar muda yang belum berpengalaman dan belum pernah mendengar nama Tai Heksian, mana merasa takut. Ia bahkan cepat kembali ke Ningpo dikejar oleh Kam Cheng SWI yang merasa khawatir sekali karena kakek ini merasa amat sayang dan suka kepada Willyong. Dugaan dan kekhawatiran senggoat Tian Kam Cheng SWI ternyata betul sekali. Ketika mereka memasuki kota Ningpo, dari jauh sudah kelihatan, asap bergulung naik dan orang-orang panik berlari-larian sambil bercerita bahwa rumah makan tungtian dibakar seluman. Dengan hati tabah Willyong mempercepar larinya menuju ke rumah makan itu. Makin dekat dengan rumah makan, makin sunyilah karena orang-orang yang tinggal berdekatan agaknya ketakutan dan lari bersembunyi. Sekarang sudah kelihatan api bernyala membakar rumah makan di mana tadi Willyong makan minum dan loteng tempat berperibu tadi sudah mulai runtuh. Kurang ajar, Willyong memakai marah, siapakah yang berhati kejah membakar rumah makan umum pemuda ini tidak memperhatikan Kam Cheng SWI yang tertinggal di belakang. Karena orang tua ini kelihatan jerih sekali, dapat menduga bahwa yang dimaksudkan orang-orang dengan siluman tentulah taiheksian atau anak buahnya betul saja setelah dekat dengan tempat kebakaran itu. Willyong melihat serombongan wanita-wanita cantik dan muda sebanyak 13 orang berbaris rapi dan menarik, dengan pedang terhunus di tangan. Yang berjalan paling depan adalah Chang En dan Ang Hwa dan di tengah-tengah mereka berjalan seorang laki-laki yang amat aneh dan menggelikan, lucu sekali keadaan orang ITN. Usianya sudah 60 tahun lebih namun kelihatan masih muda, bertubuh kekar, berkulit hitam sekali dan kepalanya gundul pelontos. Celananya hitam diikat dengan ikat pinggang mutiara indah, akan tetapi ia tidak berbaju. Sepatunya juga indah, demikian pula celananya terbuat daripada sutera mahal. Pendeknya, sebatas pinggang ke bawah ia merupakan seorang yang betul-betul pesolek dan gagah, akan tetapi dari pinggang ke atas amat sederhana, telanjang dan tak terpelihara. Kuku-kuku jari tangannya runcing, kalau diberi warna merah tentu seperti tangan perempuan. Matanya lebar bundar, mukanya halus tidak ada rambutnya, sama halusnya dengan kepalanya yang gundul lici itu. Inilah dia Taiheksian seorang di antara gembong-gembong mokau kelas teratas. Sudah puluhan tahun dia jarang sekali keluar dari tempat bertapanya, yaitu Pulau Pek Gow Tu. Semua keperluannya disediakan dan dilayani oleh belasan orang selir-selirnya yang cantik-cantik lagi muda. Memang, sebagian besar orang Kang Ong tahu belaka bahwa Taiheksian adalah seorang bandut tua yang anehnya amat disuka oleh wanita-wanita muda. Ada yang bilang dia mempunyai ilmu pandai memergunakan guna-guna pengasihan untuk membuat wanita-wanita muda tergila-gila. Tentu saja berita ini kosong belaka. Boleh jadi dahulunya di waktu muda Taiheksian memang gagah dan tampan, hitam-hitam manis, akan tetapi dia sekarang sudah tua, biarpun tubuhnya masih kekar tetap saja kelihatan tuanya. Kalau dilihat macamnya wanita-wanita muda yang menjadi selirnya dan wanita-wanita lain yang menjadi kekasihnya, mudah saja diketahui mengapa Taiheksian disuka. Tentu karena wanita-wanita itu memang genit dan cabul, juga mereka mendekati Taiheksian dengan banyak maksud, pertama-tama tentu saja karena dengan kedudukan mereka menjadi selir, mereka akan dihormati dan disedani orang-orang, melebih kedudukan seorang istri pembesar tinggi. Juga Taiheksian memiliki harta benda yang besar, membuat para selirnya dapat hidup secara mewah dan berlebihan. Selain ini, juga mereka ini ingin sekali mewarisi ilmu kepandayan Taiheksian yang memang amat tinggi dan luar biasa. Di samping semua alasan ini, masih ada hal lucu dan aneh lagi yang membuat wanita-wanita muda itu suka diselir kakek-kakek ini, yaitu bahwa Taiheksian yang aneh itu sama sekali tidak peduli kalau selir-selirnya berlaku serong, tidak peduli selir-selirnya suka kepada laki-laki lain asal saja terhadap dia bersikap manis dan menurut. Memang sukar dicari keduanya laki-laki seperti Taiheksian ini. Hehehe puas hatiku dapat membasmi rumah makan bangsat itu Willilong mendengar orang gundul aneh itu bicara seorang diri. Sayangnya tidak ada senggoatian di sini, kalau ada akan kupatahkan batang lehernya dan kepalanya ku jadikan penghias pintu gapura. Biar kapok dia menghina selir-selirku mendengar ucapan ini taulah Willilong bahwa orang aneh ini yang disebut Taiheksian dan amat ditakuti kamceng SWI. Kemarahannya memuncak. Manusia siluman bertangan keji, kau harus dibasmi bentak Willilong sambil melompat maju, menerjang dan menyerang Taiheksian yang diapit di kanan kirinya oleh Chongin dan Ang HWA. Ia dapat menduga bahwa orang gundul hitam itu tentu berilmu tinggi maka Willilong tidak berani memandang ringan. Begitu melakukan serangan, ia mengerahkan semua tenaga memukul dada orang gundul hitam itu. Buk. Buk Willilong terkejut setengah mati karena tubuhnya terpental ke belakang dan kedua tangannya sakit sekali, bengkak-bengkak dan ototnya terkilir. Ada pun orang gundul hitam itu mundur tiga langkah, membuka matanya lebar-lebar dan membentak, he he, kau murid siapa ia melangkah maju dengan tangan terkepal. Chongin dan Ang HWA cepat melompat maju menghalangi Taiheksian. Chongin berkata, harap ampunkan dia, dia masih muda, kasihan kalau dibunuh, siapa dia ini bentak Taiheksian. Kalau saja Chongin mengatakan terus terang bahwa inilah pemuda yang mengalahkan mereka di loteng rumah makan, tentu Taiheksian takkan mau memberi ampun dan akan membunuhnya. Akan tetapi entah bagaimana, melihat munculnya Willilong, dua orang wanita muda itu menjadi tidak tega untuk melihat pemuda ganteng itu tewas. Dia tentu orang muda yang merasa diri berkepandaian dan tidak suka melihat rumah makan dibakar. Sudahlah, harap lepaskan dia tidak ada harganya untuk kita membunuh orang macam ini, kata pula Chongin. Sementara, itu, Ang HWA menghampiri Willilong dan berbisik. Bodoh mana kau bisa melawan Taiheksian su? Hayo lekas pergi dan lain kali harap jangan lupa kepada kami. Willilong masih belum lenyap rasa kagetnya, akan tetapi maklum bahwa ia berhadapan dengan orang yang jauh lebih tinggi ilmunya, Ia tidak mau melawan lagi, apapula kedua tangannya sudah bengkak-bengkak. Tanpa banyak cakap ia lalu pergi dari tempat itu. Tentu saja ia tidak suka membawa-bawa nama gurunya dan tidak mengaku bahwa dia murid Tiantecu karena hal ini berarti akan merendahkan nama besar gurunya. Taiheksian tertawa bergelak, hem pantas kalian melindunginya, dia memang tampan. Dan kemudian sambil mengerutkan kening, dia berkata lagi, ah, mengapa tadi dilepas sebelum ditanya? Pukulannya tadi, aneh kalau dia bukan murid Tiantecu atau Gansu Syok. Yang dimaksudkan Gansu Syok oleh kakek ini tentu saja Ganyanki ayah Gantui. Hayo kejar dia. Seret ke sini, hendak ku tanya bentaknya. Biarpun amat sayang kepada Wiliong, baik Chong In, Ang Hwa maupun selir yang lain, tak seorang pun berani membantah perintah Taiheksian. Membangkang berani mati, demikian hukum di tangan tokoh Mokau ini. Maka, mendengar ini, cepat Chong In dan Ang Kwa mengetpalai sebelas orang selir lain untuk berlari cepat mengejar Wiliong yang sudah tidak kelihatan bayangannya lagi. Andai kata tersusul, tentu Chong In dan kawan-kawannya akan menyeretnya kembali, takkan terpengaruh oleh ketampanan wajah pemuda itu. Akan retapi biarpun mereka mencari sampai jauh dan cermat, mereka tidak berhasil mendapatkan Wiliong. Kemana perginya pemuda ini? Bukan lain senggo atian Kam Cheng SWI yang menolongnya kebetulan sekali Kam Cheng SWI yang tidak berani mendekat Taiheksian, melihat dari jauh akan semua kejadian itu. Ketika ia melihat Wiliong dapat melepaskan diri dengan selamat dari tangan kakek siluman itu ia cepat menemui Wiliong dan mengajaknya bersembunyi ke dalam sebuah kelenteng yang pengurusnya telah ia kenal baik. Di sini aman karena wanita-wanita pek goutu itu tidak mau memasuki kelenteng. Juga Kam Cheng SWI merawat kedua tangan Wiliong, memberinya obat kunlun pai yang memang amat manjur terhadap luka-luka kena pukulan atau urat-urat yang terkilir. Wiliong amat berterima kasih kepada tokoh kunlun ini. Longhiong berkata benar. Taiheksian itu ternyata memiliki ilmu seperti iblis, kata Wiliong. Kam Cheng SWI menarik napas panjang. Ilmu kepandayan itu tidak ada batasnya. Melihat kepandayan dua orang wanita kaki tangan Taiheksian aku sudah takluk, kemudian melihat kepandayanmu yang membuat aku kagum sekali. Kini bentemu dengan Taiheksian, entah di dunia ini siapa orangnya yang akan dapat melawan dia. Guru ku sendiri, kunlun lojin yang menjadi ketua dari kunlun pai, pernah menyatakan bahwa ilmu kepandayan Taiheksian sukar dicari lawannya. Mungkin hanya susu cowok yang bertapa di belakang puncak dapat menandinginya, ini pun belum tentu. Kembali ia menarik napas panjang, teringat akan anak pungutnya ketika ia mengobati tangan Wiliong. Anak muda, sebetulnya kau hendak pergi ke manakah Wiliong juga amat tertarik kepada orang tua yang baik budi ini. Teringat ia kepada kue sentek pamannya, dan dibandingkan dengan pamannya, orang tua ini sama baiknya, berbudi dan ramah tamah serta jenaka pula. Oleh karena itu ia merasa tidak perlu membohong, jawabnya terus terang, Aku hendak mencari seorang di kota raja memenuhi permintaan pamanku, ke kota raja di utara kamceng SWI mengerutkan keningnya. Di sana tidak begitu baik keadaannya, orang muda. Orang-orang selatan amat dicurigai dan salah-salah kau akan ditangkap. Bukan hanya serdadu-serdadu Mongol itu yang membenci orang selatan seperti kita, malah orang-orang Kang Ong di utara yang sudah menjadi kaki tangan Mongol, juga selalu memusuhi kita. Kau tahu, orang-orang seperti Taiheksian itu pun kabarnya membantu pemerintah Mongol, Wiliong menjawab tenang. Tidak apa, Lonhiong, Wiliong, terhadap kau aku merasa seperti berhadapan dengan keluarga sendiri, jangan kau menyebut Lonhiong, orang tua gagah, segala. Sebut saja paman, lebih sedap didengar, Wiliong tersenyum. Benar-benar kakek ini menarik hati dan menyenangkan. Baiklah. Kam syok syok, paman kam. Sebetulnya aku memenuhi perintah paman kue sentek untuk mencari keterangan perihal orang bernama Bengkun Chinjin Gantui yang kabarnya menjadi panglima di Istana Kaisar Mongol, Ah ah, dia kam ceng SWI mengerutkan kenangnya. Untuk apakah kau mencari dia paman kue belum memberitahu kepentingannya, hanya minta supaya aku menyelidiki di mana dia sekarang berada, Kalau begitu tak usah kau ke utara. Wiliong, eh, kenapakah? Apa dia sudah mati tidak? Dia itu dahulunya seorang tokoh Keng Owi yang cukup terkenal seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi sayang sekali, ia dapat dibujuk oleh Kaisar Mongol menjadi kaki tangannya, malah menikah segala di Istana. Sungguh memalukan dan mengecewakan sekali, apalagi kalau diingat bahwa hal itu terjadi setelah dia menjadi seorang hwasyo apa dia sekarang masih di Istana. Kam syok-syok tanya Wiliong, dalam hati terheran-heran mengapa pamannya menyuruh dia mencari orang macam itu. Ku rasa tidak. Pernah aku mendengar bahwa dia telah meninggalkan jengis Khan beberapa tahun yang lalu dan semenjak itu tak seorang pun mendengar di mana adanya Bengkun Chinjin. Memang Kam Ceng S.W.I. dahulu tidak mendapat kesempatan mendengar tentang perbuatan Bengkun Chinjin. Terhadap murid-muridnya, juga tidak tahu bahwa Kue S.N.T. itu murid Bengkun Chinjin. Kalau ia mendengar akan hal itu tentu ia sudah menceritakannya kepada Wiliong. Kalau begitu memang percuma saja aku pergi ke utara, kata Wiliong. Memang tidak ada gunanya. Semenjak melarikan diri dari Istana, Bengkun Chinjin tentu saja dianggap musuh dan dicari oleh orang-orang Mongol. Maka dapat dipastikan bahwa dia tentu melarikan diri ke selatan. Kalau hendak mencari dia, sebaiknya di selatan menanyakan kepada orang-orang Kang Ong di daerah selatan tentu ada yang tahu. Wiliong menurut akan petunjuk ini. Mereka lalu berpisah setelah Wiliong mengaturkan terima kasihnya dan berjanji kelak akan mengunjungi Kun Lunsan. Akan tetapi dia tetap menyembunyikan nama gurunya karena tahu bahwa gurunya tidak menghendaki namanya disebut-sebut di luaran. Dia sendiri lalu kembali ke Wuyi San, menceritakan pengalamannya kepada Kuei Esu Te. Kemudian setelah Suhongnya keluar, ia bercerita pula sambil menangis tentang kekalahannya yang amat memalukan terhadap Tai Heksian. Tentu saja kau kalah. Mana bisa menang melawan susokmu? Komentar Tian Tecu singkat, membuat Wiliong terkejut bukan main. Setelah menuturkan tentang kekalahannya terhadap Tai Heksian kepada gurunya sambil menangis. Wiliong lalu menerima latihan-latihan lagi selama satu tahun. Ilmu-ilmu tinggi yang tadinya disimpan saja oleh Tian Tecu sekarang diwariskan kepada pemuda itu, di samping nasihat-nasihat dan gemblengan ilmu batin yang sekaligus merubah watak Wiliong menjadi lebih pendiam dan masak. Demikianlah, seperti telah dituturkan dalam bagian yang lalu. Tio Wiliong, duduk berlutut di hadapan suhunya yang bersilah ditempah sama dinya. Hati Wiliong amat terharu namun ia dapat menekannya karena pemuda ini sekarang telah memiliki kekuatan batin untuk menekan dan mengalahkan segala perasaan yang datang dalam kalbunya. Baru sekarang selama belasan tahun hidup di dekat Tian Tecu ia mendengar orang aneh ini bicara agak banyak. Biasanya Tian Tecu hanya bicara sedikit sekali singkat dan yang perlu saja. Bahkan ada kalanya kakek luar biasa ini hanya memergunakan gerak tangan dan kepala untuk menyatakan kehendaknya, seperti orang gagu. Baru hari itu setelah gurunya menyatakan bahwa kepandainya sudah cukup untuk menandingi taiheksian gurunya bicara panjang lebar memberi nasihat-nasihat. Perasaannya membisiki bahwa ini merupakan tanda bahwa gurunya hendak memisahkan diri, mungkin untuk selamanya. Mulai sekarang kau boleh turuni gunung dan mulai hidup baru. Ingat, pekerjaan apapun juga yang kau lakukan kerjakanlah dengan hati bersih, dengan semangat besar dan dengan kesadaran sepenuhnya bahwa yang kau kerjakan tidak berlawanan dengan kebajikan dan keadilan. Jangan kau mudah dimabok kesenangan dan kemuliaan dunia yang palsu dan yang mudah menyelewengkan batin manusia. Ingat bahwa segala kejahatan manusia yang terjadi di dunia ini selalu ditimbulkan oleh ketidaksadaran karena mabok dan silau oleh kesenangan, kemuliaan dunia, karena lemah dan tak berdaya terhadap nafsu sendiri, kakek aneh itu berhenti, agaknya lelah sekali karena terlalu banyak bicara. Memang sudah lama dia menghemat suaranya dan bicara agak banyak ini amat melelahkannya. Suhu Tecu mendengar dari paman Kue, juga dari luaran ketika Tecu turun gunung bahwa sekarang ini negara sedang dalam keadaan terancam dan tidak aman. Orang-orang Kang Oung saling bermusuhan, ada yang memihak pemerintah baru di utara dan ada yang memihak kerajaan sang. Kalau Tecu turun gunung dan sampai terlibat ke dalam persaingan atau permusuhan ini Tecu harus membantu yang mana terdengar kakek itu menarik napas panjang. Manusia tiada hentinya berebut kekuasaan. Hanya mereka yang bekerja dengan penuh kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu demi kebenaran adalah orang-orang bahagia. Perang, perang, semenjak nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu, negara kita selalu dilanda perang. Siapa menang siapa kalah? Belum tentu yang benar menang. Biarpun kemenangan sementara, sepuluh tahun seratus tahun, seribu tahun, namun ada kalanya yang jahat menang dan rakyat menderita. Semua ditentukan olentian. Kembali kakek itu berhenti dan Wiliong tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya. Akan tetapi ia tidak merasa heran oleh karena sudah biasa mendengar kata-kata yang aneh dan penuh rahasia dari kakek itu. Suhu, andai kata bala tentara Mongol menyerbu ke selatan, Teocu harus membantu yang mana? Mongol atau sang? Dan pertentangan antara orang-orang Kang Ou Teocu harus memihak yang mana ia mendesak oleh karena biarpun hatinya sendiri sudah menemukan bagaimana ia harus bertindak, tetap saja ia hendak mendengar petunjuk suhunya sebagai pegangan. Anehnya, kakek itu hanya menggeleng-geleng kepala dan keningnya berkerut. Suhu siapa yang harus Teocu bantu tanya pula pemuda itu. Sekali lagi Tian Teocu menggeleng kepala dan lebih aneh lagi ia kelihatan berduka sekali. Kembali mereka diam sampai lama. Akhirnya Wiliong memberanikan diri bertanya untuk ketiga kalinya. Suhu nasihat suhu akan Teocu jadikan obor bagi perjalanan Teocu agar Teocu tidak sampai sesat jalan. Keadaan dunia sedang bergolak, kalau Teocu salah tindak, bukankah berarti akan melakukan dosa besar dan suhu akan terbawa nama suhu kalau tidak memberi petunjuk obor berada di tangan rakyat. Selama kau dekat dengan rakyat dan memihak mereka yang tertindas, mengulurkan tangan kepada mereka yang lemah sengsara, kau takkan tersesat. Inilah sebabnya mengapa dunia selalu dilanda perang, karena manusia selalu lupa diri, kalau sudah mendapatkan yang besar lupa kepada yang kecil. Orang-orang berebut kedudukan, berebut kesenangan dan kemuliaan tanpa mau menoleh kepada rakyat kecil yang tak pernah mengetahui sesuatu, tak pernah diberi kesempatan untuk tahu akan sesuatu. Coba ada yang berebut untuk mengangkat mereka dari penderitaan, coba segala usaha dikerahkan untuk bersatu dengan mereka, satu nasib satu penderitaan. Iblis pun takkan berani mengganggu tanah air karena akan berhadapan dengan rakyat yang merasa kebahagiaan dan keamanannya terganggu. Sekarang bagaimana? Setiap kerajaan merupakan penindas baru, ah, Wiliong, jangan tanya kerajaan mana yang harus kau bantu. Asal kau tidak lupa bahwa kau mempelajari ilmu untuk bertugas sebagai pemberantas kejahatan dan pembelasi lemah yang tertindas, cukuplah. Segala di dunia yang nampak besar-besar itu belum tentu betul-betul besar. Aku lebih suka melihat engkau menjadi seorang petani miskin yang berbatin bersih dan berjiwa gagah pembela keadilan daripada melihat engkau menjadi seorang berpangkat, kaya raya dan mulia akan tetapi batinmu kotor oleh suau emas. Dan jiwamu berjat, lupakan keadilan. Nah pergilah, kelak kita bertemu sekali lagi kalau aku datang untuk minta kembali Chong Hoa Kiam, tentu caja ucapan terakhir ini membingungkan Wiliong. Tentang Chong Hoa Kiam tadi ia benar tidak mengerti. Ketika ia pergi turun gunung, pedang itu dicuri orang, mengapa suhunya bilang kelak hendak mengambil kembali dan bertemu dengannya lah hendak bertanya akan tetapi kakek itu sudah meramkan kedua matu dan berada dalam keadaan sama dia lagi, maka ia tidak berani mengganggu. Semua petunjuk akan terocu ingat betul katanya sambil berlutut memberi penghormatan terakhir, kemudian keluar dari kamar suhunya. Pamannya segera menemuinya. Bagaimana? Sudah boleh turun gunung? Tanya kue sentek penuh gairah. Sudah dan ku harap paman suka pergi bersamaku. Aku tidak tega meninggalkan ke orang tua seorang diri di sini, kue sentek menghela nafas panjang. Apa sih perlunya aku turun gunung? Di puncak gunung, atau di dusun maupun di kota raja sekalipun bagiku sama saja, Wiliong kasihan memandang pamannya. Ia dapat menangkap maksud kata-kata pamannya ini. Memang apa sih bedanya bagi seorang buta? Tak usah aku ikut pergi, Wiliong. Kau pergilah dan cari manusia jahana mbeng kun cinjin itu, balaskan sakit hati ayah bundamu, kemudian kau carilah nama untuk menjunjung nama orang tuamu. Kau sudah mau dengar semua riwayat orang tuamu, kalau kau berhasil membinasakan manusia jahana mbeng kun cinjin baru hatiku puas, dan aku tidak penasaran biarpun aku hidup tak bermata lagi. Kata-kata ini diucapkan dengan keras penuh semangat. Membayangkan sakit hati yang dipendam bertahun-tahun? Wiliong menundukkan mukanya. Pemuda ini pun merasa berduka sekali, baru setelah ia pulang dari perjalanannya mencari beng kun cinjin, pamannya menceritakan pengalaman ayah bundanya yang tewas ketika mereka berusaha menyadarkan beng kun cinjin dari kesesatannya. Wiliong, belasan tahun aku bertahan hidup menderita hanya untuk dapat menyaksikan bahwa pada suatu hari putra enciku akan dapat berhasil membalaskan sakit hati ayah bunda dan pamannya. Kuharap kau tidak akan gagal. Wiliong, akanku usahakan sedapat mungkin, paman, jawab Wiliong. Dan jangan lupa, kau harus mampir di poan kun dan tengok calon mertuamu. Sampaikan hormatku dan jangan lupa bilang bahwa pernikahan baru dapat dilangsungkan kalau-kalau sudah berhasil membalas dendam kepada beng kun cinjin. Kue E. Santek memang sengaja tidak mau menceritakan tentang obrolan maling pedang yang mengaku aku menjadi kekasih kuasa klan, dan sekarang ia menyuruh Wiliong ke sana untuk melihat apakah obrolan itu betul-betul ataukah hanya omong kosong belaka. Selain itu memang ia. Tidak rela Wiliong melangsungkan pernikahan sebelum pemuda itu sempat berdarma bakti kepada ayah bundanya yaitu membalaskan sakit hati mereka. Setelah menerima banyak nasihat dari pamannya, Wiliong lalu turun gunung membawa bekal pakaian dan senjata satu-satunya hanya suling pemberian gurunya. Suling ini bukan suling biasa, Melainkan sebuah senjata yang istimewa sekali. Ketika Wiliong turun gunung, matahari baru mulai timbul. Ia turun melalui lereng sebelah utara gunung dan matahari muncul dari sebelah kanannya muncul dari permukaan laut yang jauh berada di timur. Hawa pegunungan yang sejak ditimpa cahaya matahari yang hangat nyaman benar-benar mendatangkan suasana yang mengembirakan. Daun-daun pohon seperti disepuh air remas kuning kemilau tapi sejuk sinarnya tidak menyilaukan mata. Burung-burung berkicau di dahan pohon dan kelihatan beberapa ekor burung bermain-main dengan riangnya merupakan keluarga yang amat berbahagia menyambut darangnya matahari. Wiliong sengaja berhenti berjalan untuk menikmati pemandangan itu, pemandangan keluarga burung kuning yang kebahagiaannya membuat ia tersenyum dan juga iri. Dua ekor anak burung mencicip diloloh oleh biangnya sedangkan bapak burung menyisiri bulu si biang dari belakang. Wiliong tersenyum lalu melanjutkan perjalanannya. Ingin ia berdendang. Hawa dan keadaan semeriah itu memang menimbulkan selera orang untuk berdendang dan bernyanyi seperti burung, atau lari berlompat-lompatan seperti anak kijang. Tiba-tiba Wiliong mendengar pekik burung dari udara. Ia mendengak dan melihat seekor burung berbulu kehitaman terbang lewat sendiri, merupakan titik hitam pada langit yang bersih cerah. Wiliong mengerutkan keningnya, ada sesuatu menusup pada ulu hatinya. Burung itu sendiri kelihatan begitu sunyi tak berkawan, hidup menyendiri di alam yang luas. Teringat Wiliong akan keadaan dirinya, yatim piatu dan seorang diri pula di dalam dunia. Sedih hatinya dan bangkit rindunya kepada pamannya tidak tega rasanya meninggalkan pamannya satu-satunya orang yang semenjak ia kecil berada di sampingnya, pengganti orang tuanya. Bengkun cincin jahanam busuk, kau pembunuh ayah ibuku dan kau yang memikin buta sepasang metap pamanku. Tunggu saja pembalasanku kata hatinya yang menjadi panas karena pembunuh orang tuanya itu yang menjadi biang keladi sehingga ia sekarang hidup seorang diri dan kesepian. Teringat kepada musuh besarnya bangun kembali semangat Wiliong dan ia segera mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk berlari cepat sekali turun gunung. Seperti telah dituturkan di depan biarpun kekuasaan bangsa Mongol berkembang pesat dan Tiongkok Utara telah diduduki, namun Tiongkok bagian selatan masih berada dalam kekuasaan pemerintah lama, yaitu kerajaan Song Selatan. Pemerintah Mongol tidak melanjutkan penyerbuannya ke selatan adalah karena ia sedang memusatkan bala tentaranya untuk menyerbu lagi ke barat. Untuk sementara waktu keadaan dalam negeri menjadi aman, kecuali henterokan-benterokan di antara para pengikut pendukung dua kerajaan itu yang saling bersaing dan bermusuhan sendiri. Kaisar Mongol Gutai yang berhasil merebut wilayah Chin di Tiongkok Utara masih menggunakan kota Mongol bernama Karakurum sebagai ibu kota kerajaannya. Istananya megah dan indah, penuh barang-barang berharga hasil perampasan dari macam-macam negara yang diserbu oleh bala tentaranya yang amat kuat. Juga di istana bekas Kaisar Chin yaitu di Peking, dijadikan istana kedua. Dan kerusakan-kerusakan telah dibangun dan diperbaiki kembali, malah sekarang lebih mewah daripada dahulu. Peking merupakan kota raja kedua dan kota besar ini menjadi semacam tempat beristirahat Kaisar dan para pembesar tinggi. Akan tetapi Kaisar sendiri jarang sekali berada di Peking, atau kalau kebetulan berada di situ juga hanya untuk beberapa minggu saja. Yang sudah pasti, di situ menjadi sarang para pembesar Mongol dan kaki tangannya, yaitu penghianat-penghianat bangsa yang bermuka-muka terhadap penjajah menjual bangsa sendiri untuk mencari kedudukan dan harta. Banyak jumlahnya pembesar-pembesar penghianat macam ini, orang-orang Tiongkok yang lagak lagunya sudah pula meniru-niru lagak penjajah. Amat lucu melihat orang Tiongkok itu berpakaian seperti pembesar Mongol bertopi Mongol aksinya seperti orang Mongol bahkan bicaranya dipeluk-pelukkan meniru-niru logat orang Mongol. Bukan ngin. Dan mereka menganggap mereka telah menjadi orang berkuasa yang gagah. Inilah macamnya orang-orang yang kehilangan kepribadiannya, beginilah manusia yang menjadi bujang nafsu kesenangan, mengejar kesenangan diri dengan pengorbanan apapun juga, rela bersikap palsu, hidup bertentangan dengan hati nurani dan jiwa sendiri, asal bisa memperoleh kedudukan bisa memperoleh kemuliaan dan harta dunia. Sudah tentu saja manusia-manusia macam begini ini memuakan perasaan setiap orang yang sedikit saja mempunyai kepribadian manusia-manusia macam penghianat-penghianat bangsa yang sudah seperti badut-badut menari menurut tirama musik majikannya. Sebagai kaum penjajah tentu saja menimbulkan rasa benci kepada setiap orang yang sehat pikirannya. Untuk menyenangkan majikan-majikannya, para bangsawanan Mongol itu, para penghianat ini tidak segan-segan untuk menangkap-nangkapi bangsa sendiri dengan tuduhan memberontak, dengan ketawa-tawa sambil menuangkan arak di cawan majikannya melihat bangsa sendiri di penggabatang Lohpania sebagai hukuman seorang pemerontak. Alangkah rendahnya ahlak mereka. Untuk mendapatkan kedudukan dan uang tidak segan-segan penghianat bangsa ini mencari dan menangkapi gadis-gadis cantik anak bangersanya, untuk dijadikan umpan dan mangsa bagi bangsawan-bangsawan Mongol yang liar seperti bandut tua. Bahkan ada beberapa orang tikus kaki dua macam ini yang tidak sayang-sayang memberikan anak gadisnya sendiri kepada bangsawan Mongol hanya agar dia mendapat kedudukan, kekuasaan dan kekayaan. Dunia sudah tua, manusia sudah gila, demikian keluh rakyat jelata yang hanya pandai berkeluh kesah tanpa berani berkutik. Tak dapat disalahkan rakyat jelata, tidak boleh mereka ini disebut lemah atau kurang semangat. Apa daya mereka kalau berkutik sedikit saja berarti kepala mereka dipegang? Apa daya mereka kalau di sana tidak ada pahlawan-pahlawan bangsa yang sanggup mempersatukan dan memimpin mereka? Yang bermunculan malah bangsa sendiri yang menjadi penghianat dan lincah darat. Kalau orang-orang biasa saja sudah merasa penasaran dan kemarahan mereka hanya dipendam dalam dada lebih-lebih lagi para pendekar perkasa yang tadinya hidup sebagai penghuni-penghuni hutan di gunung-gunung. Mereka merasa marah dan penasaran sekai. Mereka maklum bahwa terhadap kaum penjajah bangsa Mongol yang memiliki bala tentara kuat dan besar sekali itu mereka tidak berdaya. Akan tetapi melihat bangsa sendiri menjadi penghianat mereka tak dapat menahan kemarahan hati dan segera para anghyong pendekar ini turun gunung. Gederlah dipeking setelah secara aleh beberapa orang pembesar bangsa Han yang menjadi penghianat ini tahu-tahu. Kedapatan tewas di penggalorang lehernya di dalam kamar, tanpa ada tanda-tanda siapa adanya pembunuh-pembunuh itu. Kemudian, setelah diketahui bahwa yang melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para boneka penjajah itu adalah orang-orang Kang O, mulailah para pembesar mendatangkan jagoan-jagoan untuk menjadi pelindung dan penjaga keamanan dan mulailah kerusuhan-kerusuhan terjadi, pertempuran-pertempuran kecil dan pertentangan-pertentangan antara orang-orang Kang O yang membenci para penghianat dan para jagoan yang dapat dijadikan kaki tangan mereka. Tio Willilong tiba dipeking pada saat sedang gawat-gawatnya karena beberapa hari yang lalu seorang pembesar boneka Suciu terbunuh ketika sedang melakukan perjalanan dalam kereptanya. Pemuda ini sengaja datang ke Peking karena setelah berbulan-bulan mencari keterangan di selatan, ia mendengar bahwa Gantui atau Bengkun Cijin lari dari istananya setelah membunuh seorang pangeran muda Suciu. Semenjak melarikan diri, tak seorang pun mendengar kemana perginya bekas koksu itu. Oleh karena berita ini Willilong langsung menuju ke Peking untuk melakukan penyelidikan. Kalau dari orang-orang Kang O ia tidak bisa mendapat keterangan, mungkin dari pembesar-pembesar dan kaki tangan kerajaan Mongol ia bisa mendapatkan jejak musuh besarnya. Kalau perlu ia akan menyusul ke kota raja di utara. Sebagai seorang yang berpakaian seperti seorang pemuda pelajari yang lemah lembut gerak-geriknya ia tidak banyak menarik perhatian orang. Ia menginap dalam kamar sebuah rumah penginapan sedernana dan kelihatannya tidak mencurigakan. Akan tetapi setiap hari ia berkeluyuran ke tempat ramai, setiap kali ada kesempatan ia mencoba untuk bicara kepada orang-orang tua dan memancing tentang keadaan koksu Bengkun Cijin. Di waktu malam ia keluyuran pula dan di waktu malam gelap begini lenyap sifatnya yang lemah lembut berubah menjadi seorang yang gerak-geriknya gesit seperti burung walet. Pada suatu pagi Willilong sudah nampak duduk di bangku rumah makan kecil menghadapi sece mangkok bubur panas. Bukan kebetulan bahwa ia berada di warung itu, karena warung itu berada di seberang jalan di mana berdiri sebuah rumah gadung besar sekali milik keluarga Liu. Pemuda ini ternyata berhasil mendapat keterangan bahwa keluarga dari pemuda Si Liu yang dahulu dibunuh oleh Bengkun Cijin, sekarang telah pindah ke Peking, di dalam ruang gedung itulah. Akan tetapi hanya sampai sekian saja keterangan yang ia peroleh. Tak seorang pun rupanya mengetahui mengapa pemuda Liu itu dibunuh. Tentu ada rahasianya, pikir Willilong dan bukan tidak bisa jadi kalau anggota keluarga Liu itu ada yang tahu atau setidaknya dapat menduga kemana perginya Bengkun Cijin yang kabarnya lari pergi membawa istri dan anaknya. Warung itu cukup besar dan di situ sudah ada belasan orang tamu yang semua ingin mengisi perut dengan bubur panas yang sedap. Buburnya satu mangkok lagi terdengar suara keras dari belakang tempat duduk Willilong. Suara ini nyaring akan tetapi tidak menarik perhatian. Willilong yang sedang melamun sambil pandang matanya selalu menatap ke arah pintu halaman gedung keluarga kaya raya Liu itu. Hebat betul orang itu, sudah habis tujuh mangkok masih tambah terus. Terdengar pelayan berkata perlahan sekali ketika memberi Willilong semangkok bubur lagi yang dimintanya. Dengan arak lagi ucapan ini menggerakkan hati Willilong. Tidak aneh orang banyak makan, di mana-mana juga ada orang gembul. Akan tetapi pagi-pagi menghabiskan tujuh mangkok bubur dengan arak. Lucu juga. Ia melirik ke belakang dan melihat bahwa orang gembul itu ternyata adalah seorang laki-laki tua berusia 50 tahunan, bertubuh tinggi besar tegap dan sikapnya gagah sekali. Hampir semua orang di dalam warung itu memandang kepada kakek ini dengan muka kagum. Memang kakek itu benar-benar gagah, pakaiannya ringkas dan kuat. Mukanya kemerahan dengan kumis dan jenggot seperti pahlawan besar di jaman Semkok, Kuan Intiang atau Kuan Kong. Golok besar bersarung indah tergantung diinggang kiri. Duduknya tegak dan gerak-geriknya membayangkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Sekaligus Willilong tertawan hatinya oleh orang tua gagah perkasa ini. Tidak sukar untuk diduga bahwa orang ini tentulah seorang yang berjiwa gagah, seorang kengol yang patut dijadikan kawan. Mangkok bubur panas mengepul sudah diantar lagi ke depan kakek itu. Sambil mengibaskan tangannya yang besar, kakek itu berkata tak senang. Hem di Peking sekarang menjadi sarang lalat hijau Willilong tersenyum diam-diam. Sebagai orang yang sudah beberapa hari berada di situ, tentu saja ia segera dapat mengenal tiga orang matu-matu kerajaan yang sejak tadi memperhatikan kakek itu sambil saling bisik-bisik. Akan tetapi tak seorang pun kecuali Willilong melihat betapa kibasan tangan yang lebar itu sekaligus membuat tiga ekor lalat menempel pada telapak tangan. Lalat makan lalat, sudah sepatutnya, kembali kakek itu berkata. Kecuali Willilong, tidak ada yang melihat bagaimana kakek itu menggerakkan jari-jari tangannya. Di lain saat tiga orang matu-matu itu berseru marah, hehehe, pelayan. Dalam mangkok bubur ini ada lalatnya di sini juga ada, ini juga tiga orang itu melotot dan memandang jijik. Pelayan berlari-lari menghampiri dan melihat bahwa betul dalam mangkok tiga orang itu terdapat masing-masing seekor lalat hijau yang besar. Ini betul-betul aneh dan tak dapat dimengerti karena sungguh kejadian yang langka adalah lalat sampai masuk ke dalam mangkok bubur. Akan tetapi mata pelayan ini juga tajam, ia mengenal siapa adanya tiga orang itu, maka sambil membungkuk-bungkuk ia mengambil tiga mangkok itu dan berkata maaf loya. Biar saya mengambilkan gantinya, buru-buru ia mundur dan tak lama datang lagi membawa tiga mangkok bubur panas di atas baki. Dengan hati-hati ia menaruh tiga mangkok bubur itu di depan tiga orang tamunya yang segera mengaduk-aduk dengan sumpit untuk melihat kalau-kalau ada lalatnya, sedangkan pelayan itu mengusir lalat yang mendekat dengan kain lapnya. Setelah melihat betul bahwa di dalam mangkok mereka tidak terdapat lalat, tiga orang itu mulai makan buburnya dan kembali mereka mulai melanjutkan pengawasan terhadap kakek gagah tadi. Kini William sudah selesai makan dan sengaja duduk miring agar ia dapat mengawasi gerak-gerak kakek aneh itu. Kakek itu tersenyum kepadanya tangannya kembali mengebut lalat dan kini tidak kurang dari enam ekor lalat hijau menempel pada jari-jari tangannya. Lalat hijau menjemukan kakek itu kembali mengerutu dan tangannya bergerak perlahan. Awuk seorang di antara tiga matu-matu itu membawa tangan ke mulut sambil melepaskan mangkok buburnya di atas meja, lalu terbatuk-batuk dan matanya mendelik. Ada apa tanya dua orang kawannya sambil menunda makannya. Ada, lalat, ma, mauk, kata orang yang mulutnya kemasukan lalat besar yang menempel di kerongkongannya itu. Dua orang kawannya tertawa bergelak akan tetapi tiba-tiba mereka ini pun terengah-engah, malah yang seorang terus muntah-muntah karena ada lalat memasuki mulut terus tanpa permisi masuk ke dalam perutnya. Kejadian yang lucu ini tentu saja menarik perhatian banyak orang dan tak dapat dicegah lagi meledaklah suara kerawa orang-orang yang sedang makan di situ, sampai ada yang tersedak-sedak dan terbatuk-batuk. Tiga orang matu-matu itu marah sekali, akan tetapi kepada siapa harus marah. Dengan mata melotot dan mulut memaki-maki tiga orang itu meninggalkan rumah makan tanpa membayar harga makanan. Pelayan yang menghadannya menerima semprotan. Mau minta bayaran? Tidak kulaporkan dan tidak ditutup rumah makanmu masih enak kau. Pedagang bubur lalat pelayan itu buru-buru mundur membiarkan mereka pergi dan kembali orang-orang di situ gelap tertawa. Mereka sebagian besar adalah penduduk asli packing maka mereka tahu belaka hawa tiga orang itu adalah kaki tangan manusia-manusia pengkhianat yang suka menangkap-nangkapi bangsa sendiri yang dicurigai. Orang-orang macam ini kerjanya hanya keluyuran setiap hari mencari orang yang kiranya dapat dijadikan korban. Bagi para tamu kejadian tadi adalah hal yang kebetulan saja dan mungkin sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Kalau tidak begitu, masa hanya mereka saja yang diserbu lalat? Mulut mereka terlalu busuk baunya sampai-sampai menarik lalat-lalat hijau, kata seorang tamu sambil tertawa terpingkal-pingkal. Lalat juga tahu mana sahabatnya, kata orang lain. Akan tetapi senda gurau dan ejekan terhadap tiga orang matu-matu itu berhenti seketika setelah mereka melihat bahwa tiga orang itu ternyata tidak pergi jauh hanya berhenti di depan warung dan berdiri di seberang jalan dekat pintu halaman rumah gedung keluarga liu. Sementara itu, kakek aneh itu menggapaikan tangan kepada seorang pelayan tua. Pelayan itu cepat menghampiri membungkuk-bungkuk merendahkan diri seperti sikap seorang pelayan rumah makan yang pandai. Duduklah, mari temani aku minum arak, kata kakek itu. Pelayan tua kaget, menggeleng-gelengkan kepala. Mana berani saya berlaku kurang ajar terhaat tamu. Silahkan lo ya minum, saya yang melayani. Duduk kataku mengapa bantahan kakek gagah itu menarik lengan si pelayan yang terduduk di atas bangku seperti bukan atas kehendaknya sendiri, tahu-tahu ia telah duduk begitu saja. Minum secawan arak pelayan itu dengan wajah berubah terpaksa minum, dan ternyata dia pun seorang setan arak karena sekali tuang saja arak secawan itu sudah hamblas. Ia menaruh cawannya yang sudah kering di atas meja wajahnya yang tadi agak pucat menjadi kemerahan dan ia tersenyum-senyum. Terima kasih lo ya, cuan tua, arak ini enak sekali akan tetapi. Diam-diam Willy Long mengerutkan kening karena ia melihat bagaimana secara cepat dan diam-diam tadi kakek aneh itu menaruh sebutir pel ke dalam cawan arak pelayan. Agaknya pel itu mudah cair dan tidak ada rasanya, buktinya pelayan itu minum habis tanpa merasa apa-apa. Apakah niat kakek itu melakukan hal ini? Apa kehendaknya? Willy Long benar-benar merasa heran sekali. Akan tetapi tak lama kemudian ia segera mengerti. Kakek pelayan itu melihat caranya minum arak, terang bukan seorang yang tak pernah minum arak kalau tak mau dikata masuk golongan setan arak. Akan tetapi mengapa baru minum dua cawan saja sudah merah sekali mukanya dan suara ketawanya menandakan bahwa ia telah mabok berat. Kalau baru dua cawan saja, arak yang bagaimana tuap pun takkan dapat memabokkan seorang ahli minum. Pelayan itu mulai berbicara tidak karuan diselingi ketawa-tawa dan kini ia tidak begitu merendah-rendah seperti tadi. Willy Long menjadi tak senang. Kakek tua aneh itu boleh jadi seorang tokoh kengow yang nakal, akan tetapi tidak semestinya kalau ia mempermainkan seorang pelayan yang tidak punya desa. Selagi ia hendak menegur, ia tersentak kaget dan tidak jadi bergerak ketika mendengar kakek itu berkata, Nah loheng, kakak tua, sekarang kau dongengkan tentang orang-orang ternama seperti misalnya keluarga liu pemilik rumah gedung di depan itu, pelayan itu tertawa terkekeh-kekeh, tawa seorang mabok yang tidak sadar lagi. Bandot tua bangka itu, hehehe apanya yang patut didongengkan? Bandot metuk keranjang sampai ke tulang sum-sum, bapak anak seringgit dua rupiah setengah, sama saja wajah kakek aneh itu nampak berseri dan penuh harap. Mengapa kau bisa bilang keluarga itu metuk keranjang? Apa buktinya hehehe bukti? Mau bukti? Hanya orang buta yang tidak melihat. Siapa tidak tahu tentang gadis desa yang tahu-tahu mati dan dikubur diam-diam di tengah malam? Dan belum lama ini setiap malam terdengar tangis wanita, kabarnya ada lagi gadis yang diculiknya. Padahal usianya sudah 60 lebih. Kalah tua aku. Tapi tua-tua kelah di makin tua makin menjadi. Hehehe, semua orang tahu memang kalau liuang weh hartawan liu metuk keranjang, akan tetapi kau bilang ayah anak sama saja, apa artinya itu? Bukankah anaknya hanya seorang yang sudah remaja putri? Oh-oh-oh-oh kau keliru, pada saat itu pengurus rumah makan itu datang menghampiri dengan langkah lebar. Asem jangan mengganggu tamu, kakek aneh itu melotot kepada pengurus rumah makan. Apa mengganggu? Aku yang mengundangnya menemani aku minum. Kau mau apa maaf, lo ya? Pengurus itu merendah dan wajahnya memperlihatkan kekhawatiran dan beberapa kali ia menengok ke arah tiga orang macam malah yang sejak tadi berdiri di depan. Akan tetapi Asem kami beri upah bukan untuk mengobrol, melainkan untuk bekerja, dan berapa sih upahnya. Nih gantinya kakek aneh itu melemparkan sepotong perak yang barangkali cukup untuk membayar upah Asem selama sepokan sudah, enyah. Teruskan Asem kau pengurus itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan pergi. Ia maklum bahwa kakek yang seperti kuankong dan membawa-bawa golok itu tentu seorang kangung maka ia tidak berani memaksa. Selaka, pikirnya. Asem sudah mabuk dan membuka-buka rahasia orang sedangkan anjing-anjing pemburu itu masih berada di depan pintu. Selaka, selaka, apa yang akan menimpa rumah makan kita demikian pengurus itu menggerutu seorang diri. Ada pun Asem setelah longak-longok dan tersenyum-senyum puas melanjutkan kata-katanya. Kau keliru lo ya. Keluarga Liu itu dahulunya mempunyai seorang putera, dalam hal watak cabulnya tidak kalah oleh si bandut tua ayahnya sendiri. Pengurus rumah makan itu membanting-banting kaki melihat tiga orang macu-macu kaget mendengar seorang pelayan warung berani memaki-maki Liu Wang Wei, Hartawan Liu, atau boleh juga disebut Liu Taijin, Pembesar Liu. Saking herannya mereka ini sampai tidak bertindak apa-apa hanya membuka telinga ikut mendengarkan. Terima kasih telah menonton!